Hey guys, jadi aku baru saat filming skincare routine aku Jadi aku langsung jump ke video ini, haircare routine Bedaway aku gak makeupan ya, karena aku males buat makeupan Karena habis bikin skincare routine, jadi biar sekalian videonya Oke, kalau skincare untuk haircare aku Aku pakai shampoo-nya itu dari Herbal Essence Aku balik lagi ke Herbal Essence Cuman yang ini aku pakai untuk Dangerously Stray Karena rambut aku itu, dia wave Jadi ngembang, jadi gak terlalu ikal tapi ngembang gitu, ngombak Nah, terus kan muka aku kecil ya Jadi kalau muka kecil rambutnya ngembang Jadi kayak kepala keliatan besar tuh kayak gak terlalu pantas di muka aku Jadi aku pasti ambil yang kayak ada kata-kata strip-nya Biar dia lebih tertata rambutnya So, aku suka Kalau untuk conditionernya Kalau aku pakai dua Aku conditionernya sebenernya apa aja oke sih masuk Ini Pantene yang Total Di Image Care Terus ini ada Sun Slick yang Lively Stray juga Jadi ini aku suka sih semuanya melembutkan menurut aku Dan ya, pokoknya aku suka dua-duanya ini Baunya juga oke sih menurut aku Untuk masker rambut, aku pakai ini Kalau dulu aku pakai L'Oreal Mungkin karena rambut aku udah gak serontok dulu Aku pakai ini Makarizo Ini sejatuhnya kalau di rambut aku jadi kayak lebih lembut gitu Dan aku pakainya seminggu sekali Itu kalau rajin Kalau gak rajin ya Seingetnya aja mungkin dua minggu atau tiga minggu sekali Dan ini tuh kayak lebih menguatkan rambut kalian Aku ambil yang Jadi selain kayak menguatkan dia kayak lebih bikin rambutnya tuh lebih halus juga Terus agak berkilau gitu Dan menjaga warna rambut hitam aku aja sih Setelah itu Kalau misalkan aku lagi gak pengen berkutat dengan catokan atau curly atau apapun lah Ibaratnya aku pakai ini Herbal Essence juga Ini spray gel Kayak apa ya Dia tuh kayak vitamin Kayak serum juga Dan baunya tuh kayak bau jambu Aku suka Jadi tinggal disontokin aja Dia kayak air aja sih Terus Kalian benerin rambut kalian Digini-giniin Jadi pakai ini dari setengah rambut ke bawah Terus Dalam keadaan setengah kering Jangan terlalu basah ya Jadi takut Kan nanti kalau basah banget Kayak Sayang juga produknya Jadi setengah basah Kayak sombrotin Jadi kalau di rumah Nyantai pakai ini aja Dan baunya tuh aku suka Tapi kalau misalkan aku ingin catokan kayak gini Ataupun curly Pertama aku bakal pakai ini Ini adalah Dove Hair Therapy Intense Repair Aku di video yang sebelumnya juga pakai ini Dan ini sekarang kayaknya susah banget dicari Dan aku udah gak tau Ini kok habis mau cari dimana Atau mereka mau buat Kayak Yang baru Aku suka Dia tuh kayak krim putih Jadi dipakai juga dari setengah rambut ke bawah Sampai ke akar Ya pokoknya aku suka ini Ini membuat rambut aku juga halus Catokan atau kerennya juga lebih Lebih kuat gitu Lebih lama lah Lebih long lace Setelah pakai yang ini Baru Ditaruhin ini Ataupun Ini Jadi ada dua nih Aku Ini koknya lebih kayak cairan Kentel gitu Mirip kayak Ellipse dan Dove juga Kayak gitu loh Yang kecil-kecil itu kan Nah dari L'Oreal Extra Auditory Oil Atau Herbal Essence Smooth Loving Jadi aku pakai ini Kadang kalau udah pakai ini Nggak pakai yang ini Jadi kalau udah pakai Dove tadi Pakai ini Udah nyatokan tuh Atau pakai Dove yang tadi Pakai yang ini Jadi aku selang-seling sih Ini aku baunya suka banget Kalau yang ini Harum tapi Kayak bau parfum gitu Tapi baunya Nggak ada yang terlalu long lace Mungkin karena habis Sudah kena catokan Jadi baunya kadang-kadang suka Kayak ilang-ilang gitu Yang terakhir Aku juga pakai Trismicratin Smooth Ini aku suka Ini baunya wangi banget Soalnya Niri ini Bikin melindungi rambut kita Dari hal-hal kayak Catokan juga Krillian juga Cuman aku jarang sih Pakai ini Kalau misalkan sebelum catokan Ini lebih aku pakai juga Kalau misalkan aku Akramas Jatuhnya kayak yang Herbal Essence ini Tapi Pakainya kayak selang-seling juga sih Karena aku Baunya tuh lebih harum Daripada semua yang aku misalkan ini Baunya paling Tahan sih Tapi yang paling penting Itu adalah Apa yang kita makan Karena kalau yang kita makan Nggak sehat Atau vitaminnya kurang Nutrisinya kurang Ataupun kalian lagi diet Itu bisa jadi Membuat rambut kalian Rontok Biasanya sih kayak gitu Terus juga usah In case Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Kalian potong rambut bawah Dan ini rambut aku Dipotong pendek Dipakas pendek sama ayahku Kayak gitu Karena membuang rambut-rambut yang rusak Karena kalau rambut rusak Terus dijaga Dia akan Ngebuat yang di atas-atasnya Juga makin rusak Kayaknya sih gitu ya Terus juga Aku sering banget Misalkan besoknya Aku mau keramas Malamnya biasanya Aku kasih aloe vera Terus minyak Atau minyak zaitun Atau minyak Kelapa Atau santan Atau Minyak Ini Minyak kemiri Aku gak perlu Taruh di video Karena bentuknya Mereka juga Kayak gitu Kayak botol-botol gitu kan Kayak bisa cari Di online shop Ada di tuku-tuku Kalau kalian Di Apa ya Sualian gitu Biasanya ada Itu bisa Ngebikin Rambut kalian Makin lebat Makin kuat Atau kalau gak Kalian bisa pakai Kayak bawang merah Itu digini-giniin ke rambut Kalau kalian rambutnya rontok ya Dulu aku sering pakai itu Dan itu lumayan Worth it sih Jadi itu aja Jadi jangan lupa Nonton skincare rutin aku Nanti aku bakal kasih lenyat Nggak ngetimanan dulu ke edit And I'll see you soon Bye-bye